hai 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 teman-teman berjumpa lagi di suar dikasih milan channel apa kabarnya kalian semua semoga selalu sehat murah rezeki dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai baiklah teman-teman di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu mengenai menu terbaru yang ada di aplikasi mobil banking dimana dengan mobil banking kita bisa melakukan penarikan di mesin ATM tanpa menggunakan kartu ATM teman-teman jadi apabila teman-teman lupa membawa kartu ATM kalian masih bisa melakukan penarikan tunai di mesin ATM dengan menggunakan aplikasi mobil banking Baiklah teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya disini saya dibantu oleh Master saya yaitu Kak Indah langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya yang pertama-tama kita masuk di aplikasi mobil banking kita masukkan pin mobil banking terlebih dahulu setelah login disini ada menu tarik tunai ya teman-teman setelah kita mengkliknya kemudian kita memilih jumlah nominal uang yang akan kita tarik yang mana minimal penarikan uang yang kita tarik dengan menggunakan aplikasi mobil banking adalah 100.000 rupiah teman-teman setelah kita masukkan nominal yang kita tentukan kemudian kita klik kirim di aplikasi mobil banking yang kita miliki tersebut di kolom konfirmasi transaksi setelah memasukkan pin kemudian kita masukkan mtoken yang dikirimkan oleh bank BTN melalui SMS setelah dipastikan konfirmasi transaksinya benar langsung kita klik kirim setelah itu melalui bukti transaksi di mobil banking kita diberikan 6 digit kode unik untuk lanjut bertransaksi melakukan penarikan tunai di mesin ATM untuk bertransaksi di mesin ATM langsung saja kita klik tombol kanan paling bawah setelah itu lanjut klik tombol kiri paling atas menu carless withdrawal kemudian masukkan nomor handphone yang terdaftar di rekening tabungan yang kita miliki setelah dipastikan nomor handphone yang kita masukkan benar kemudian kita klik true setelah itu lanjut kita masukkan 6 digit kode penarikan yang dikirimkan di bukti transaksi mobil banking yang kita miliki tersebut setelah dipastikan kodenya benar kemudian kita klik true maka transaksi penarikannya langsung diproses dan berhasil teman-teman oke terima kasih Kak Indah atas bantuannya nah demikianlah teman-teman cara melakukan transaksi penarikan tunai menggunakan aplikasi mobil banking tanpa menggunakan kartu ATM jadi apabila di aplikasi mobil banking teman-teman belum terdapat menu penarikan tunai kalian bisa mengupgradenya melalui playstore terlebih dahulu ya teman-teman oke lah teman-teman sekian dulu video singkat yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat mohon dibantu untuk like comment dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berbagi informasi dan video tutorial selanjutnya sampai jumpa di lain kesempatan salam semangat dan salam sukses